Halo pemirsa ketemu lagi dengan video official di video kali ini kita akan belajar cara membuat video dalam teks menggunakan aplikasi powerdirector Oke langsung saja pertama kita buat teks menggunakan aplikasi biglab kurangnya sesuaikan saja ya dengan kebutuhan selamat menikmati Oke selanjutnya letakkan teks di tengah-tengah dari tampilan untuk mencegah agar teks tidak tergabung bergeser karena kan bisa saja ini tersentuh makanya kita kunci dulu dengan cara seperti ini nah ini sudah terkunci ini tidak bisa bergeser selanjutnya kita buat lagi ke background untuk warnanya kita pakai warna hijau nah seperti itu lalu berbesar sampai menutupi semua layar selanjutnya kita letakkan di belakang dari teks caranya seperti ini pilih layer klik di sini lalu klik lagi pada kotak ini kotak ini ya yang di samping kanan dari teks dan layar lalu klik lagi menu ini oke nah otomatis ini antara teks dengan backgroundnya warna hijau sudah menyatu kemudian kita akan membuang tag yang bermana putih intinya kita akan buat menjadi transparan caranya kalian ini pilih menu ini pilih color lalu pilih lagi pada transparan nah ini teks sudah menjadi transparan langkah terakhir kita buat gambar ini menjadi PNG caranya kalian pilih menu ini lalu pilih lalu pilih lagi pada transparan nah seperti itu terakhir tinggal kita simpan caranya seperti ini formatnya sudah otomatis PNG ya kalau di background yang paling belakang lagi dibuat transparan otomatis ini formatnya PNG untuk dimensinya kita buat yang paling bagus lalu step to gallery langkah pertama sudah selesai selanjutnya kita buka aplikasi power director pilih pada buat video lalu aspek review disini saya contohkan menggunakan 16 banding 9 untuk namanya itu tidak harus diisi ya oke sampai sini kita masukkan video ini acak saja disini saya akan contohkan pakai video ini selanjutnya kita masukkan ke bawah kita masukkan lagi teks yang sudah kita buat tadi melalui kiri menu yang ini yang bagian layar lalu pilih foto kemudian kalian berbesar sampai menutupi semua layar yang kalian berbesar tag ya ini sampai memenuhi semua layar sampai menutup dari layar video nah seperti itu untuk durasinya otomatis ya sesuaikan dengan panjang video tersebut sampai sini sudah selesai lalu kalian simpan ke gallery dengan cara pilih menu ini simpan ke gallery untuk resolusi ini bebas kalau saya minimal ya ini ya pakai HD lalu klik lagi pada buat oke sekarang kita buat project baru ini kita dulu kita masukkan lagi video ini ini sama kayak sebelumnya ini sembarang ini kan cuma contoh sekarang memasukkan video yang sudah kita render barusan pilih pada menu layar lalu video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sama seperti sebelumnya kalian perbesar sampai sini kalian pilih lagi pada layar klik pada layar ikon pencil lalu kalian pilih pada menu ini ya kunci kroma cara menggunakan kunci kroma adalah kalian klik pada ikon ini seperti pisau ini lalu klik lagi pada background yang akan kalian hilangkan disini kita akan menghilangkan yang warna hijau kalau kita klik pada ikon warna hijau nah seperti itu otomatis background warna hijau akan menjadi transparan nah disini akan seperti ini oke sudah selesai untuk menyimpannya seperti biasa klik disini lalu simpan ke gallery lalu simpan ke gallery lalu klik pada buat oke demikianlah tutorial kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe selamat menikmati